Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama kami Vokasino Tutor Hari ini kita bakal bahas satu hal yang beda Kalau kemarin kita bahas AutoCAD Sekarang kita mau bahas tentang Excel Dari Excel ini kita mau bikin sebuah grafik Disini kita mau bikin grafik lain Hal yang pertama kita lakukan Pertama kita harus punya data dulu Disini saya punya data 12 bulan Dan harga emas dan juga harga perak Oke kita mulai ya bikin grafiknya Yang pertama kita klik insert Terus line Karena ini kita punya 2 grafik yang kemungkinan bakal bersinggungan Jadi kita pake yang model ini aja Tapi kalau kalian mau ada yang ada titik-titiknya Mungkin lebih gampang pake yang ini Terus kita klik kanan Terus select data Terus disini kita add Kita add nama Series name nya pertama emas Terus Series value nya Kita ganti jadi ini Kita coba oke Terus Karena ini baru masuk emas Kita masukin lagi yang satunya Add lagi Masukin perak Terus series value nya kita block yang ini Terus kita pake oke Terus untuk yang Ininya kan masih 1-12 Kita ubah disininya Kita block Bulan januari sampai desember nya Oke kalau udah jadi kayak gini Kita oke Terus kita tinggal edit edit aja Grafiknya sesuai mau kita Pertama saya greyin biar Lebih mudah Terus Untuk menampilkan data ini dalam grafik Saya mau ubah ininya menjadi Yang ini Ini sudah tampil Bulannya Serta Nilai rupiah nya Terus karena ini masih terlalu kecil Kita besarkan saja Oke Sudah dapet nih grafiknya Terus chart title nya kita ganti Jadi misalnya data Harga Minus Dan Tahun 2018 Terus disini Kita ganti jadi Nomina Nah setelah Seperti ini Selanjutnya Kita mau sedikit Merubah dari tema Grafiknya Pertama kita klik dulu Grafiknya mau dirubah temanya Terus klik format Disini ada format section Nah terus Kita cari disini ada Line style Terus kalian disini bisa pilih Garisnya mau seperti apa Misalnya saya pilih seperti ini Buat untuk ubah Lagi juga bisa kita cari di line Untuk warnanya kita bisa ubah di line color Terus disini kita ubah misalnya warnanya menjadi merah Tapi karena terlalu mirip Kita lihat disininya Karena terlalu mirip Mungkin Saya ubah menjadi warna hijau Terus karena Dia masih terlalu kecil Di line style nya dirubah Jadi 4 mungkin Nanti kita lihat hasilnya Sudah lebih besar Terus Untuk garis yang ini sudah selesai Lalu garis yang ini Bisa klik format Terus Seperti tadi line style Disini pilih mungkin ada yang ini Terus biasa ininya dirubah Jadi 4 Kalau masih terlalu kecil bisa dirubah lagi Jadi lebih besar lagi Misalnya 5 Oke Kalau Kalau tadi Itu Merubah Dari style Garisnya Kalian juga bisa merubah dari style Grafiknya sendiri Yang pertama mungkin kalian bisa pakai Set fill Disini kalian bisa pakai Gradien Bisa pakai gambar Bisa pakai tekstur Mungkin disini saya akan coba pakai tekstur Cuman Memang kelihatan Maka pakai tekstur Oke Kita coba pakai tekstur yang ini Terus untuk Yang bagian dalamnya Saya ganti warna Abu-abu juga Mungkin Sekian Sekian dari kami Orang lebihnya mau di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Terima kasih.